Halo selamat malam berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kita lanjutkan lagi ya untuk tutorial mikrotik saya sudah membuat beberapa tutorial ya kemarin tentang mikrotik ya kemarin terakhir kita membuat suatu koneksi hotspot ya dan untuk kali ini saya akan mencoba untuk merubah ya merubah tampilan hotspot yang masih sederhana ya menjadi lebih baik lagi ya artinya tampilannya tampilannya tidak sederhana seperti ini kalau kita lihat ya tampilannya kan ini sederhana ya bagaimana sih kalau untuk membuat tampilan mikrotik ini paling tidak apa namanya sesuai yang kita inginkan lah ya mungkin butuh Hai kalau anda ingin membuat sendiri tampilan ini bisa ya artinya tapi anda harus sedikitnya memahami tentang pemrograman web ya yaitu karena file-file dari mikrotik ini menggunakan HTML ya paling tidak ada memahami tentang HTML ya lebih bagus lagi kalau anda memahami tentang penggunaan Hai apa namanya bootstrap ya atau memahami tentang CSS jadi tampilannya akan lebih bagus lagi ya itu kalau harus memahami programan itu akan lebih mudah Anda untuk membuat sendiri ya membuat sendiri dari halaman login Anda tapi tidak usah khawatir ya banyak sekali kok yang memberikan atau membuatkan membuatkan ya membuatkan halaman-halaman login template atau template halaman login mikrotik secara gratis nah dia akan kita coba cari ya yang gratisan-gratisan gitu ya ya mungkin ya bisa yang namanya gratis biasanya penuh dengan keterbatasan tapi kan kita coba dulu ya nanti kalau anda bisa mencari ya searching template-template yang mungkin bagus yang bisa anda temukan di internet ya di grup-grup atau di Googling ya minta dengan siapa ya itu mungkin akan menemukan mungkin bisa menemukan yang terbaik lah yang menurut anda tampilannya bagus oke untuk kali ini saya akan mencoba ya mencoba memberikan sebenarnya sangat-sangat mudah sekali untuk mengganti template mikrotik ini ya pertama kita buka dulu aja ya mikrotiknya kita buka dulu mikrotiknya sudah pas alamatnya kita konekit ya Oh belum bisa ya sorry jadi harus login dulu sebelum kita masuk ke mikrotik ya login dulu oke ini bisa baru kita bisa masuk ke mikrotiknya nah untuk merubah tampilan mikrotik itu tampilan login kita harus kita harus membuka menu file ya atau mengganti di menu file file di sini ya itu kita akan mengganti satu folder ini atau mungkin hanya beberapa file saja yang akan kita ganti jadi supaya nanti tidak ada kesalahan barangkali ini tidak ada kesalahan ya kita pick up dulu ya kita backup dulu kita backup dulu file hotspot yang hasilnya ya kita download klik kanan di sini terus beli download ya kita taruh di edit dulu boleh ya desktop oke nah ini sudah masuk di desktop ya hasil downloadan bar kita jadi ya sebenarnya sih kalau anda bisa ini file-file ini bisa di edit sendiri ya di edit sendiri misalkan ini ya ini sebenarnya menggunakan pada tml ya yang biasanya kita buat dengan notepad ya kalau untuk yang paling mudah atau kita buat dengan editor lainnya ya kalau yang biasa membuat suatu probleman misalkan saya kalau tidak salah punya namanya visual studio code nah ini dia file saya di edit file 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 folder ya Hai terus di desktop Hai terus spot hai hai oke kode hai 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 ini file dari mikrotik itu tadi ya ini file-file ini bisa kalau ada yang tahu programan ya ini bisa anda edit ya ada ada rubah-rubah ya jadi kalau yang memahami tentang program ini menggunakan HTML dan beberapa ini ada bahasa CSS ya CSS kemudian ini CSS CSS style ya kemudian ada di sini ada html-nya ya ada form ya ini passwordnya jadi ini bisa saja ada ada rubah-rubah sendiri kalau yang mengahami tentang bahasa guru program html ini dengan CSS ya JavaScript itu mungkin bahkan di ada beberapa yang sudah menggunakan bootstrap ya jadi tampilannya lebih responsif ya itu kalau menggunakan yang bootstrap kayak untuk total kami kita sederhana saja ya kita kita cari yang sudah aja saja ya template-template yang sudah ada di internet ya akan kita ganti yang ini ya dengan template-template yang ada di internet kita cari dulu ya di internet barangkali kita ini sudah kebuka sih sebenarnya kita searching aja ya saya ulangi jadi misalkan kita cari aja di Google ya cari di Google itu misalkan template-template legend hotspot migratik nah ini sudah saya ketik template-template mungkin kita cari yang mungkin ada free-nya atau mau pakai ini boleh ya cari yang mungkin cocok dengan anda oh ini coba kita cari yang gratis atau ini coba ya kita cari yang ini aja ya kira-kira kita coba download download hai 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 ya susah downloadnya ini ya Hai minta mencari mana nih Coba kita tulis, ini dia Oh ini dia Masuk di klik upload ya, kita pas aja ini, kita lihat Kita lihat di dalam folder kita extract disini Oke, ini sudah jadi Nah ini akan kita coba Copy ya, copy langsung ke dalam hotspot ya, jadi ini Kita rename dulu ya Hotspot ya Hotspot, jadi tulisannya biar sama dengan nanti yang ada di file ini Hotspot, ini kita hapus dulu ya Yang file ini ya, file flash garis minim hotspot ya Kita hapus dulu, di klik, kemudian kita hapus Kita naik minus Nah ini sudah, kemudian kita copy ya Hasil downloadan ini, caranya mudah ya, tinggal di drag aja ya Ini di drag aja, tinggal di drag Kita tarik Tarik kesini Pas ke yang flash ya Pas ke yang flash, nah ini sudah proses Sudah masuk ya, sudah masuk Sudah masuk, ini kita coba ya Hasilnya seperti apa Nah, kita refresh dulu Nah, ini hasil dari yang tadi kita copy ya Hasil download, jadi statusnya aja bagus juga nih, lumayan ya Statusnya seperti ini, ada menu-menunya juga disini ya Ada ID member admin, sisa waktu Non-limit, online Lumayan ini ya, tampilannya Tampilannya lumayan Hasil upload, downloadnya, sisa kuota Ini lumayan bagus nih, tampilannya Kita lihat kalau kita logout Logout Nah, ini login Kembali Nah, ini tampil login-nya ya Login hotspot Ya, ini logo Anda bisa ganti sendiri Berarti kalau mau ganti logo dan sebagainya Itu nanti Anda harus edit di Apa namanya Di Sini ya Apa namanya Menggunakan Di bahasa HTML-nya ya Di file HTML ya Oke, ini cuma ada dua halaman ya Yang di edit ya Kalau saya masuk Oh, di sini Terakhir ya, nggak kelihatan Jadi link free trialnya Tidak dibuatkan Sayangnya seperti itu Tapi nanti Anda bisa Cari yang ada link trialnya Ya Atau Anda buatkan sendiri link trialnya Kalau Anda memahami tentang Apa namanya Nah, ini dia Kalau yang gratis-gratis Biasanya ada link yang Mengarah ke website tertentu Jadi dia akan Mengarahkan ke website-nya Si pembuat template Nah, itu dia Nah, itu dia ya Tapi nggak apa-apa lah ya Apa namanya gratisan ya Seperti itu Nanti Anda bisa rubah sendiri Oke, jadi cukup sederhana sekali ya Cukup mudah untuk mengganti Apa namanya Halaman template hotspot Anda Yang tadinya biasa saja Atau sederhana Jadi lebih bagus ya Oke, jadi kalau yang memahami tentang Pemrogram HTML itu akan lebih bagus lagi Untuk tampilannya Tadi di halaman login Yang kita Template yang kita download Itu tidak ada Free trial ya teman-teman Sebenarnya sih gampang saja Kalau kita mau menambahkan free trialnya Kita copy saja script yang Memang ada di Apa namanya Di Yang tadi Yang sebelumnya kita back Kita copy saja scriptnya Ke Ke File Template Yang baru ini Memang sih kita harus sedikit Memahami tentang Bahasa Pemrograman Jadi saya buka lagi Visual Studio Code Saya menggunakan Visual Studio Code Anda bisa pakai notepad juga Sebetulnya ya Oke, saya pakai Visual Studio Code Kemudian Nah ini sudah File yang Yang sudah saya buka Jadi open Saya open Dengan Menggunakan open folder Visual Studio Code Kemudian Di file Folder hotspot ini Ya select folder Nah ini file launching Seperti ini Yang Yang Apa Template yang Seperti itu dulu tadi Nah tampilannya Enggak begini Tapi jangan khawatir Ini bisa kita rubah Supaya mudah Untuk di edit Ya Itu dengan cara Klik kanan Ya Klik kanan Untuk ke format dokumen Ini akan tampilannya Seperti ini Ini akan mudah Untuk kita edit Nantinya Ya Kita harus Seperti apa Si Mau kita taruh Dimana Misalkan disini Login hotspot Di bawahnya Berarti kita harus Cari dulu Link Link Free trial Yang akan kita Taruh di Bawah Login hotspot Misalkan Kalau kita Cari disini Ya Itu kan Nah ini Kebetulan pas Ini ada tulisan Login hotspot Jadi akan kita Taruh di bawah Sini Ini kan ada Kalau di dalam HTML Ini ada Paragraph Ini ditutup Dengan paragraph Jadi akan kita Taruh di Setelah Paragraph Dari tulisan Login hotspot Oke ya Kita buka dulu Yang Ininya Apa namanya File satunya Lagi ya Kita copy Kita bisa Buka lagi Satu lagi Untuk Bisa Bukanya Di window Kita buka Folder Untuk hotspot Nanti kita Backup Di desktop File folder Kemudian Kita buka Lagi Backup Yang Lagi Di desktop Desktop Nah ini Dia Kemudian Kita cari Kita cari Di halaman Login Itu Untuk Free trial Nah disini Ini ada Free trial Seperti Ini Ini kita copy Satu Diff Boleh Satu Diff Dari Ini Diff Yang Ini Dari Yang Ini Kita copy Sampai Ke Kanan Kita Pake Manual Aja Klik Terus Tahan Shift Tombol Shift Sampai Ketemu Diff 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 Oke Sampai disini Aja Kita copy Ya Copy Satu Baris Ini Klik Kanan Copy Kita buka Di Satunya Lagi Kita Taruh Disini Ini Sete Pass Klik Kanan Paste Oke Ini Sudah Copy Untuk Free Trial Kita Save Dulu Hasil Edit Dari Html Ini Kemudian Kalau Sudah Kita Save Kita Akan Kirim Kita Copy Ke Mikrotik Nah Sebelum Kita Copy Kita Harus Login Masuk Sini Ya Ini Belum Muncul Ya Belum Ada Ya Karena Belum Kita Copy Jadi Walaupun Sudah Diedit Karena Itu Masih Di Belum Di Dalam Mikrotik Ya Jadi Kita Masuk Ke Mikrotik Oke Terus Kita Buka Mikrotik Kita Buka Folder Ya Folder Dari Hotspot Kita Yang Sudah Diedit Kecil In Aja Nah Itu Yang Tadi Kita Edit Adalah Di Velocin Kita Tarik Velocin Masukin Ke Sini Ya Press Hotspot Nah Ini Sudah Masuk Ya Sudah Masuk Tapi Karena Paling Kecil Jadi Cepet Banget Sekarang Kita Coba Ya Kita Coba Hasilnya Seperti Apa Yang Sudah Kita Edit Kita Buka Status Status Econet Aja Langsung Econet Masuk Ini Kita Coba Lockout Kemudian Kita Login Ulang Nah Ini Teman Teman Sudah Muncul Untuk Link Free Trial Nah Kalau Tulisan Memang Bisa Anda Rubah Rubah Lagi Terserah Ini Kan Tadi Ada Tulisan Seperti Ini Yang Anda Bisa Rubah Supaya Mungkin Hotspot Gratis Dengan Bahasa Kita Sendiri Juga Bisa Yang Terpenting Kita Sudah Mengerti Bagaimana Menambahkan Apa Namanya Yang Tadinya Tidak Menjadi Ada Seperti Itu Jadi Sekarang Sudah Muncul Untuk Free Tidak 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 Tambah Ini Tulisan Tulisan Ini Bisa Kita Rubah Lagi Yang Sudah Sini Ini Bisa Kita Ganti Dengan Bahasa Indonesia Nantinya Service Asal Yang Kalau Tulisan Boleh Ganti Tapi Kalau Yang Ini Kode Kode Seperti Ini Jangan Kalau Yang Tulisannya Boleh Diganti Kalau Yang Itu Jangan Malah Error Click Here Bisa Diganti Tulisannya Jadi Poin Tampil Itu Bisa Ganti Kalau Yang Lain Kode Kode Yang Lain Lebih Bagi Jangan Diganti Kalau Tidak Mengerti Ya Klik Here Bisa Klik Disini Dengan Bahasa Kita Sendiri Seperti Itu Untuk Apa Namanya Kalau Misalkan Diganti Dengan Bahasa Kita Sendiri Tidak Klik Here Tapi Klik Disini Ya Ini Bisa Jadi Nanti Bisa Menjadi Bahasa Bahasa Indonesia Ini Juga Misalkan Disini Kita Ganti Misalkan Dengan Internet Transport Service Oh Ini Ini Gak usah Gak Apa Apa Ini 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 Hanya Sebuah Tulisan Please Log On To Use Internet Service Service Ini Gak Usah Gak Apa Yang Terbening Ini Tulisan Ini Trial Gratis 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 Klik Disini Hots Hots Gratis Hots Gratis Atau Gratis Coba Dulu Ditulis Tulisan Kita Ganti Dengan Bahasa Kita Coba Copy Lagi Kedalam Halaman Passport Gratis Dulu Admin Oke Kita Masukkan Mikrotik Kemudian Kita Copy Lagi Kita Copy Lagi Tarik Ke Flash Hotspot Oke Sudah Mungkin Diterima Berasa Ya Sudah Kita Lihat Status Nya Connect Langsung Aja Kemudian Logout Dan Hasilnya Kita Lihat Gratis Coba Dulu Klik Disini Jadi Ini Contoh Untuk Memunculkan Free Trial Tidak Menjadi Ada Oke Mungkin Itu Dan Oh Ya Pada Saat Kita Login Seperti Ini Munculnya Halaman Website Dari Yang Membuat Template Nah Ini Bagaimana Apakah Kita Rubah Website Kita Sendiri Langsung Masuk Google.com Jadi Langsung Blossup Itu Ya Atau Mau Masuk Status Juga Boleh Jadi Secara Devolsi Masuk Status Ya Yang Harus Kita Lakukan Sama Kita Harus Merubah Coding Hanya Jadi Kita Tetap Pengetahuan Masa Merrograman Tapi Kita Lihat Bagaimana Merubah Itu Caranya Adalah Kita Buka Juga Ya Default Script Ini Script Dari Apa Namanya Script Template Kita Baru Upload Ke Mikrotik Script Nah Itu Kita Membuka Dari File Alogen Ya Valogen Anda Perhatikan Di File Alogen Ini Sama Ya Tampil Seperti ini Jadi Kita Format Ke Dokumen Seperti ini Kalau Sudah Di Format Dokumen Kita Lihat Di Bagian Start Lock Nah Disini Juga Ya Ada Open Link Status Terus Masuk Ke Harif Link Location Nah Ini Dia Link Yang Menyebabkan Dia Masuk Ke Masuk Ke Website Ya Ini Kita Ganti Dengan Default Default Itu Kita Sudah Backup Nah Default Adalah Yang Ini Memang Susunan Dari Coding Ada Beda Tapi Intinya Sama Jadi Lihat Lokasi Adalah Disini Kita Kembalikan Default Ini Kita Copy Copy Aja Ini Copy Kita Buka Kesini Ini Kita Ganti 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 Sini Nah Dengan Link Redirect Oke Sudah Kita Ganti Kita Save Kita Simpan Supaya Nanti Berubah Dan Sudah Disimpan Kita Upload Kita Upload Sama Caranya Kita Buka Dulu Mikrotik Nya Kita Sudah Lucin Ya Kita Buka Dulu Mikrotik Nanti Kita Copy Disini Juga Yang Alucin File Alucin Ya Karena Yang Kita Rubahkan Alucin Ya File Hotspot Nya Yang Ini Yang Di Download Alucin Ini Mereka Hotspot Ya Kita Copy Masukin Ke Sini Oke Sudah Selesai Kita Lihat Ya Hasil Seperti Apakah Kita Buka Dulu Ini Connect Status Lockout Kemudian Kita Coba Login Lagi Ya Login Kita Login Nah Ya Jadi Sekarang Tidak Kembali Ke Tidak Masuk Ke Website Yang Orang Lain Jadi Ini Ke Status Status Jadi Status Ini Akan Terlihat Login Berhasil Sudah Terhubung Oh Ya Untuk Logo Juga Anda Bisa Ganti Sesuai Dengan Yang Anda Inginkan Ya Kita Lihat Di Image Nah Ini Logo Logo Ini Bisa Kita Ganti Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Logonya Ini Ukuran 940 x 281 Ini 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 Harus Di Edit Di Photoshop Kalau Misalkan Kita Buatkan Di Pine Misalkan Ya Kita Buatkan Ya Misalkan Misalkan 90 940 281 940 281 940 940 940 281 940 281 ini Misalkan Nah Bisa Saga Kita Tebal An Excel Rebo Kita Ganti Dengan Yang Akan Bagus Terus ada di kanan Oh, ada di kanan Ya Hmm 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 Tepuk yang di warna Lagi ya Terima kasih sudah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh